Oke halo sahabat petra milenial di seluruh Indonesia Jumpa lagi dengan saya Hoyri dari kandang uang ofisial Hari ini kita jumpa lagi di sesi Q&A ya Atau sesi tanya jawab dari beberapa komentar yang sudah masuk Akan kami jawab satu persatu Kini kandang uang memiliki beberapa sistem yang tergabung dalam satu portal Yaitu kandanguang.com Nah disitu teman-teman bisa mendapatkan berbagai info terkait dengan artikel peternakan, video tutorial, kemudian toko online, info pelatihan gratis dan juga info pelatihan yang ada di kandang uang Untuk mendapatkan info lebih detail lagi teman-teman bisa lakukan login dan klik tutorial peternakan secara gratis Oke silahkan dikunjungi di www.kandanguang.com Yang pertama dari akun melaku-melaku Bang mau tanya apakah boleh kita campurkan jagung selepan untuk campuran polar sama begatul Nah jadi jagung kemudian polar dan juga begatul ini dia masuk dalam kategori sumber pakan karbohidrat ya atau energi seperti itu Jadi kalau misalnya mau dicampur gak apa-apa Nah itu bisa jadi satu golongan Kalau teman-teman ingin membuat konsentrat Maka tambahannya selain ketiga jenis ini teman-teman bisa campurkan Ataupun bisa pilih salah satu tinggal dicampur dengan bahan pakan sumber protein dan juga pakan tambahan ya seperti mineral dan juga vitamin Maka sudah akan menjadi konsentrat Karena karbohidrat ditambah protein plus fit aditif Kalau teman-teman ingin membuat pakan komplit atau pakan lengkap maka dari konsentrat tadi tinggal ditambah sumber serat Jadi sudah ada seratnya karbohidrat kemudian protein dan juga vitamin dan mineral maka jadi komplit fit Nah kuncinya teman-teman bahan pakan yang baik adalah ya semakin banyak macamnya maka semakin lengkap pula nutrisinya Seperti itu bisa mas ini ya campurannya Kemudian yang kedua dari bahas Soekarno Assalamualaikum Mas Kauiri mau tanya sumber serat gak di fermentasi Contohnya tepun jagung kering, rendeng kacang tanah kering, rendeng gedele kering dan sebagainya Ya kalau di tempat kami untuk pengemukan kami tidak menggunakan ini ya proses fermentasi ya Jadi langsung aja setelah digiling kemudian dicampur dengan konsentrat atau pakan penguat tadi Konsentrat komplit ya sudah ada premixnya juga langsung diberikan kepada kambing atau tepun-tomba Nah ini maksudnya komplit fit Kalau misalnya di fermentasi bagaimana? Bagus Jadi kalau teman-teman kalau mau mempermentasi agar mungkin lebih baunya lebih harum kemudian mungkin lebih mudah terkena dan sebagainya teman-teman bisa melakukan fermentasi Tapi kalau kami disini tidak perlu jadi kami langsung saja berikan ke ternaknya seperti itu Jadi pada prinsipnya karena pakan yang kering tadi sudah oke sih sudah awet kalau saya berpikirnya seperti itu sudah awet Tapi kalau berpikirnya ingin meningkatkan nilai nutrisinya ya mungkin di fermentasi menjadi lebih bagus Kami biasanya untuk sumber serat kita hanya ambil sebagai seratnya aja yang penting Ini ya kalau dalam prinsip pengembangan itu yang paling tidak mentrat Nah karena dengan adanya sumber serat tadi maka kotorannya akan normal akan berbentuk butiran-butiran seperti itu Tujuannya di situ Jadi mengembalikan kodratnya sebagai luminansial Nah kemudian bagaimana Mas untuk mengejar pertumbuhannya untuk mengejar pertumbuhan bobot hariannya kita mengandalkan tadi Pakan pengkosentral tetap pun pakan penguat Seperti itu Nah Mas Bas Soekarno Oke lanjut ke Mas Azad MTC Assalamualaikum Mas Koliri Tolong-tolong dibahas jenis-jenis rumput atau daun-daunan apa saja yang sering atau banyak dicumpai Tapi berbahaya buat ternak dan sebaiknya dihindari sebagai pakan Terima kasih Nah jadi sebenarnya teman-teman semua jenis hijauan itu bisa digunakan sebagai pakan Nah masalah aman atau tidak ini tergantung kita sebagai peternak menyikapinya Seperti apa Jadi kalau kami sebenarnya semua hijauan itu mengandung banyak racun Mengandung banyak zat antinutrisi yang bisa membayangkan bagi ternak Tapi semua itu memiliki dosis yang tersedia sendiri ya Ada yang banyak ada yang sedikit Kemudian juga berpengaruhkan ke ternak tergantung daya tahan tubuhnya Pada kondisi dia lagi drop Pakan yang biasanya saja misalnya aman bisa jadi menjadi berbahaya Karena tadi kondisinya sedang tidak bagus Oleh sebab itu kami selalu menyarankan ke teman-teman Agar pakan semua hijauan itu bisa aman dikonsumsi ke ternak Tanpa kita merasa takut bahwa ini banyak racunnya dan sebagainya adalah yang pertama Satu Jangan memberikan pakan secara tunggal Jadi kalau memberikan pakan minimal 4 jenis Misalnya kalau total 100% maka masing-masing seperempatnya 25% 25% 25% 25% Atau kalau misalnya jenisnya 5 Kita berikan 20% 20% 20% 20% Jadi dicampur Yang pertama seperti itu Usahakan 4 jenis minimal Kemudian biar lebih mudah mencampurnya Salah saya adalah teman-teman lakukan pencacahan Boleh menggunakan manual dengan parang Ataupun dengan arit Boleh juga menggunakan coker Kemudian dicampur Kemudian selanjutnya Setelah bahan pakannya tadi jangan tunggal Lebih dari 4 jenis tadi Yang selanjutnya adalah minimal dilayukan Kalau teman-teman mencaritnya pagi Mencari pakannya pagi Maka sebaiknya ngasihkannya sore Kalau ngasihkannya sore atau siang hari Ngasih pakannya besok pagi Seperti itu Kemudian kalau lo ingin lebih aman lagi Teman-teman bisa menggunakan teknik silase Nah silase ini Zat-zat kandungan racun-racun Atau zat antinurusi yang ada dalam Ijoan tadi Bisa terminalisir Sehingga ternak menjadi lebih aman Mengkonsumsinya Seperti itu teman-teman Jadi kalau Yang paling banyak Biasanya Kalau ditanya Yang pas yang paling banyak Atau paling Berbahaya Biasanya apa Sebenarnya Dari golongan ini singkong Jadi kayak model Daun Kulit Dan sebagainya itu Di singkong banyak mengandung Paesianida Seperti itu Makanya Bagaimana cara teramannya Yaitu Pertama Jangan memberikan tunggal Harus dicampur dengan yang lain Kemudian dilayukan Ataupun disilase Itu sih yang Ya saya akan jadi Kalau dikandungan uang sendiri Hampir semua hijauan Kita gunakan Kita gak Terlalu pilih-pilih Jadi adanya apa Ya itu bisa kita olah Seperti itu Makin banyak macamnya Makin bagus Seperti itu Oke Kita lanjut Dari mas Arief Gojek Mas Rumput Sawa Lagi banyak Di desaku Apa yang harus Apa yang harus dicacah Biar bisa disilase Jadi Silase itu Kuncinya bukan Masalah cacah Atau tidak Ya teman-teman Jadi lebih ke arah Yang pertama adalah Kader air Bagaimana Kita Men-set Kader airnya itu Bisa Pas Jadi gimana Jadi kalau teorinya Tadi 30% Biasanya Kader airnya 20% Nah caranya gimana Biasanya kalau kita genggam ini Tidak keluar airnya Tapi ketika kita Buka Biasanya dia langsung Apa biasanya ya Pecah gitu ya Langsung gempiar Atau setelah raja itu Bilangnya Perol Nah kemudian kita Kelus tangan kita itu Tidak keluar airnya Atau setelah tidak basah Itu sudah menelanakan Kadar airnya sudah pas Kemudian yang kedua adalah Kadar Apa Kedap udara Nah Salah satu teknik bagaimana Apakah kamu bisa kedap udara Udara sedikit adalah dengan cara Ukurannya itu Dipotong kecil-kecil Nah biar apa Ketika memadetkan itu Lebih Lebih apa isinya Rungga udaranya Bisa diminimalisir Sehingga proses Keberhasilannya silasa Menjadi lebih Lebih Gede Seperti itu Jadi untuk rumput sawah Problem utamanya Sebenarnya bukan di Pencacahan Tapi lebih ke arah Bagaimana Ini ya Mengepaskan kadar air Nah itu bisa Di Apa Diperoleh dengan cara Yang pertama dilayukan Nah karena kadar airnya Tinggi banget Untuk rumput Atau rumputannya Yang kedua adalah Dicampur bahan kering Nah makanya Jangan membuat selasa Hanya satu jenis Buatlah tadi Minimal apa jenis Mungkin ada golongan Sumpah sawahnya Sebagai keramina Ada golongan Daun-daunannya Kemudian ada golongan Ini ya teman-teman Yang untuk mengurangi kadar air Yang bisa kami pakai Di kandang uang adalah Golongan dari Ini limbah Limbah pertanian Seperti Janggal jagung Yang sudah dikiling Ataupun pohon jagung Yang sudah dikiling Dikiling Diberami jagung Bisa juga kulit kacang ranah Ataupun kulit kopi Dan sebagainya Yang mana Bahan-bahan tersebut Kering Sehingga ketika dicampurkan Nanti kadar air Bahan-bahan hijauan Itu bisa Berkuas secara drastis Dan itu Bisa berefek pada Keberhasilan Proses jelasan tadi Seperti itu Oke lanjut Pertanyaan terakhir Dari Mas Muhammad Rifan Assalamualaikum Mas Koliri Terima kasih Untuk pengetahuannya Sama-sama Kalau Slasenya sudah komplit Seperti itu Apakah Ternak Dumba Masih membutuhkan konsentrat Terima kasih Mohon dijawab Salam ternak milenial Jadi kalau sudah pakai Pakan komplit Sebenarnya Tidak perlu Menggunakan Konsentrat pabrikan Maksudnya konsentrat pabrikan Karena Sebenarnya Kalau pakan komplit Kayak model Leguminosa Daun-daun itu Dia mengandung protein Tinggi Itu sebenarnya Dia sudah termasuk Golongan Pakan Sumber protein Atau misalnya Sebut konsentrat Karena Protein sudah tinggi Dan dia Maksudnya sebenarnya Golongan Green konsentrat Atau konsentrat Hijau Konsentrat alami Jadi dari golongan Tadi ya Golongan leguminosa Biasanya Yang paling banyak Makanya tadi Kalau sudah tercampur Secara komplit Teman-teman Bisa Mengurangi Banyak Ini ya Banyak Konsentrat Yang biasanya Kita beli di pabrikan Dari luar Seperti itu Teman-teman Jadi Sudah pakai Sudah komplit Tidak perlu pakai konsentrat lagi Apalagi teman-teman Mainnya di breeding Di breeding Tadi Malah yang dibutuhkan Konsentrat Konsentrat Yang bentuknya green Kenapa Agar air susunya Bisa Bisa keluar Karena kalau Misalnya pakai Biji-bijian Biji-bijian itu Cenderung Akan menghasilkan Daging ya Menghasilkan lemak Kemudian Yang akan Berproses menjadi Daging Sedangkan Untuk Proses pembuatan susu Itu cenderung Dipengaruhi oleh Hijauan segar Tadi Nah makanya Seperti Pakan Perah ya Sampi perah Dan sebagainya Saya menyarankan Adalah Pemberian Pakan-pakan Hijauan segar Agar susunya Menjadi Lebih banyak keluar Karena susunya Lebih banyak keluar Apa efeknya Cembenya Akan tumbuh Secara sehat Cembenya Akan tumbuh Secara Bagus Secara maksimal Seperti itu Dan Kondisi Kambingnya Tidak akan Kegemukan Atau misalnya Terlalu gemuk Seperti itu Jadi ini cocok banget Saya rasa komplit Ini pakan komplit Dari hijauan ini Baik itu Teman-teman Langsung dikasihkan Hanya dilakukan Aja Ataupun di silase Cocok Buat teman-teman Yang bermain Di Breeding Ataupun Dimain di perah Sedangkan Untuk Untuk Pengemukan Saya lebih cenderung Menggunakan Apa ini ya Pakan-pakan Yang kemudiannya Hijauan yang sudah Dikeringkan Jadi sama saja Sepertinya Teman-teman Bahannya Kayak tadi Tapi lebih suka Bahannya kering Karena lebih Dia lebih akan cepat Menghasilkan Daging Terutama dari Gulungan Biji-bijian Seperti Bekatul Kemudian Limba-limba Industri yang lain Seperti Kopra Dan sebagainya Seperti itu Oke itu Mas Mohd Rifan Sekian Dari kami Terkait dengan GWT Edisi kali ini Buat teman-teman Yang belum Terjawab Rajin-rajin Comment aja Nanti Bahkan tim Tim kita Milih Tim kita milih Secara Acak Untuk kita bahas Di Forum GNE Selanjutnya Bagi teman-teman Yang Pengen order Berbagai macam Pelatan Pertanakan Bisa langsung Kunjungi di KandangUang.com Disitu ada Toko online Teman-teman Tinggal klik Proses produk yang kami Sediakan Selanjutnya juga Teman-teman bisa Mendapatkan Fasilitas Kalulator Pakan Yang ada di Website KandangUang.com Itu aja teman-teman Kalau misalnya Perlu info lebih lanjut Teman-teman bisa WA kami di 081-13506012 Oke Sukses buat Teman-teman semua Terima kasih